Bab 1887 Perjalanan Lintas Ruang dan Waktu Suara gemuruh bergema di ruang angkasa. Berhubung diproduksi di basis yang sama, kedua kapal itu berhasil ditautkan dengan sempurna. Tanpa ragu-ragu, kapten dari kapal timur langsung memimpin timnya untuk masuk ke dalam kapal. Pada saat yang sama, Raiden berhasil membuka pintu kabin dan masuk. Ketika pertama kali memasuki kabin, mata Raiden seketika terbelalap. Meski masih utuh, peralatan-peralatan di sana terasa kuno. Kapal ruang angkasa di depannya seakan bukanlah produk masa kini, melainkan lebih seperti kapal ruang angkasa kuno yang baru mendarat. Kalau bukan karena tulisan, Emeperor Hussein, di luar ditulis sendiri oleh Raiden, kini Raiden benar-benar akan meragukan apakah kapal ini sungguh adalah Emeperor Hussein yang dulu. Hanya saja, jika memang benar, kenapa kapal ini berubah menjadi begitu usang begitu tiba-tiba. Kapal ini seakan telah mengambang di antara bintang-bintang selama ribuan tahun sebelum akhirnya muncul kembali. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, bahkan Raiden sendiri tidak dapat memahami situasinya. Dengan kepala yang penuh pertanyaan, Raiden lanjut menjelajahi kapal untuk mencari tahu lebih banyak. Hanya saja, sepanjang jalan, semuanya adalah peralatan yang dikenalnya dengan baik, tetapi terasa begitu kuno. Sebuah kontras yang sangat besar antara teknologi modern dan penampilan bersejarah cukup untuk membuat mereka terkesiap. Dewa perang Raiden Tidak lama setelah masuk, anggota kapal timur bertemu dengannya. Kapten kapal timur bernama Louis Amenhotep. Dia adalah orang Idarao. Sebagian besar awak kapal adalah dari negara-negara dunia ketiga, tidak ada orang barat. Setelah melihat Raiden, Louis segera mendekatinya dan membungku dengan hormat. Cepat! Panggil kakak. Louis bersikeras dengan hormat dan mengingatkan kru kapal untuk semua membungku kepada Raiden dengan hormat. Kenapa kalian tidak melarikan diri? Tanya Raiden sambil terus maju. He he. Tidak mau kabur lagi. Louis segera menjawab, Tidak mungkin kami bisa kabur darimu. Huff. Aku anggap kalian cerdas. Raiden mendengu seringan. Jika kapal timur berani kabur, Raiden berpikir bahwa mengejarnya lagi tidak akan sulit. Lagi pula, kapal timur juga tidak bisa benar-benar mencapai kecepatan cahaya super. Meski membiarkan mereka kabur 10 menit dulu, Raiden masih bisa mengejarnya. 10 menit adalah waktu yang cukup bagi Raiden untuk menyelidiki apakah Eme Peror Hussein benar-benar nyata. Louis juga memikirkan hal yang sama. Daripada melarikan diri tanpa harapan, lebih baik mendarat di kapal dan menyerah kepada Raiden secara langsung dengan begitu, mungkin masih ada harapan bagi mereka untuk hidup. Dewa Perang Raiden, kapal ini terasa agak aneh. Louis mengikuti dari samping. Makin lama berjalan, dia makin takut. Di sini, bukan hanya tidak ada manusia, bahkan bayangan pun tidak ada. Hanya saja, semua peralatan di kapal masih utuh, meski terasa begitu usang. Seolah-olah kapal ruang angkasa ini telah mengambang di alam semesta selama ribuan tahun dan kembali lagi setelah sekian lama. Akan tetapi, baru berlalu satu bulan sejak kapal Eme Peror Hussein ini meninggalkan bumi. Bagaimana Eme Peror Hussein bisa menjadi seperti ini? Oh, aku sudah tahu. Pada saat itu, Louis tiba-tiba menepuh kepalanya tampaknya dia mengingat sesuatu. Dewa Perang Raiden, apa kamu pernah mendengar lentang kemampuan perjalanan waktu dari kecepatan cahaya super? Albert Einstein pernah bilang bahwa materi, energi, dan informasi bisa ditransmisikan melalui cacing ruang yang memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya super. Kalau kita bisa menguasai kelengkungan ruang waktu, secara teori kita bisa melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Hanya saja, pada saat itu teknologi di bumi belum mencapai tahap ini. Jadi, tidak ada eksperimen atau penelitian yang dapat dilakukan. Tapi sekarang, kita akhirnya berhasil mengatasi kecepatan cahaya super secara teoritis, makin cepat kecepatannya, makin besar kemungkinan kita melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Tentang ini, beberapa peneliti di basis juga telah mengajukan pandangan yang relevan. Raiden juga terkejut dengan pernyataan ini. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Louis cukup masuk akal. Kemudian, teringat dengan kapal yang terlihat kuno di depannya, semuanya tampak masuk akal. Jadi Raiden berpikir dengan hati-hati sebelum berucap, kapal Meperor Hussein ini kembali dari masa depan. Bab 1888 menyalakan tanpa izin. Saat itu juga, saat Raiden hendak memanggil orang lain untuk berkumpul. Alhasil, dia malah melihat adegan di mana kapal sedang dinyalakan. Raiden sangat terkejut, lalu memahami semuanya. Para berengsek ini, berhubung tergesa-gesa ingin menyelidiki kapal ini, Raiden telah mengendurkan kewaspadaannya terhadap orang asing seperti Louis dan yang lainnya. Tidak disangka, mereka berani menyalakan kapal dengan diaran diam, tanpa seizinnya. Benar saja, orang yang tidak sekubu memang tidak sehati. Meskipun mereka semua adalah orang timur, mereka bukanlah warga negara asli ala Fusca. Masing-masing dari mereka memiliki niat jahat dan tidak bisa dipercaya. Raiden melihat keluar. Kapal sudah mulai mempercepat kecepatannya dan hampir masuk ke kecepatan cahaya super. Untungnya kapal baru saja dinyalakan sehingga masih bisa dicegah. Tanpa banyak bicara, Raiden segera menuju ke ruang kontrol. Dewa perang Raiden, Louis dan yang lainnya terkejut. Tidak disangka, setelah kapal dinyalakan, Raiden langsung datang begitu cepat. Baru saja melalui pemantauan, mereka melihat Raiden masih berada di bagian ekor kapal. Normalnya, butuh satu atau dua menit untuk sampai di sini. Alhasil, tiba-tiba Raiden langsung datang dalam sekejap dan mengagetkan semua orang. Jika dipikir-pikir, Raiden bahkan bisa mengejar kapal timur yang berjalan dengan kecepatan cahaya. Apalah artinya jarak seperti ini? Dewa-dewa perang Raiden, Louis segera menyambut dengan senyuman, kami sudah periksa semuanya tadi, tidak menemukan apapun, jadi kami berpikir untuk mencoba menyalakan kapal dulu entah kenapa, tiba-tiba kapal menyala. Usai berkata begitu, Louis menendang orang di sebelahnya dan memarahi, kenapa kamu memencet tombol-tombol ini sembarangan. Padahal aku sudah bilang jangan melakukannya. Sekarang, kapal sudah dinyalakan. Orang itu tampak polos. Dalam hatinya dia membatin, aku bahkan tidak bicara apa-apa, kenapa aku yang jadi kambing hitamnya. Mau bagaimana lagi? Sebagai bawahan, dia harus bertanggung jawab atas kesalahan atasan. Meski dipukul dan dimarahi, dia tidak berani berkata apa-apa. Apalagi, dia juga sadar bahwa ini upaya untuk menunda waktu. Begitu memasuki kecepatan cahaya super dan apabila bisa melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang, siapa tahu mereka masih punya kesempatan hidup. Huff. Ketika mendengar omong kosong Louis, Raiden hanya bisa mendengus dingin. Kamu adalah kapten kapal timur, masa tidak tahu cara untuk menyalakan kapal. Kapal ini terlalu maju, aku tidak terlalu paham. Louis segera menjelaskan sambil tersenyum. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Raiden terus tersenyum dingin. Kamu kira dengan masuk ke kecepatan cahaya super atau melakukan perjalanan melalui waktu, aku akan membiarkan kalian pergi. Usai berkata demikian, Raiden lagi-lagi menghurnuskan pedang. Aku bisa memusnahkan kalian semua di sini, lalu melempar kalian keluar. Dilempar keluar dari kapal yang berjalan dengan kecepatan cahaya super, kalian semua akan musnah, dengan tubuh dan jiwa yang lenyap. Mendengar itu, Louis dan yang lainnya terkejut. Mereka amat ketakutan sehingga memohon, Dewa Perang Raiden, ampunilah kami. Tolong beri kami kesempatan. Kesempatan apa? Raiden berucap dengan dingin, awalnya aku tidak berniat membunuh kalian, tapi kalian bertindak sendiri tanpa mendengarkan perintahku. Jadi, jangan salahkan aku yang tidak mengampuni kalian. Ketika kata-kata itu dilontarkan, Louis makin berkeringat dingin. Dia tidak pernah menyangka kecerdasannya malah membuatnya menjadi kacau. Hanya saja, setelah sampai pada titik ini, Louis hanya bisa memaksakan diri untuk terus memohon, Dewa Perang Raiden, tolong beri kami kesempatan. Aku jamin bisa membuat kapal ini melakukan perjalanan melalui waktu. Kalau kapal ini bisa melakukan perjalanan ke masa lalu atau masa depan, apakah kamu akan mengampuni kami? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!